Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara berada Ya, disini ada Berita menyusul Yaitu terkait Kondisi terkini Sabib Bahar bin Smith Ya, selesai ditembak Orang tak dikenal Nah ini Saya coba ambil beritanya Dari media online TV1news.com Ya, ini kawan Coba saya bacakan dulu Baru kita bahas Ya, kondisi terkini Sabib Bahar bin Smith Usai ditembak Orang tak dikenal Kabit Humas Polda Jawa Barat Kombes Polisi Ibrahim Tompuk Menjelaskan Kondisi terkini Sabib Bahar bin Smith Usai ditembak Oleh orang tak dikenal Kombes Polisi Ibrahim Tompuk Menerangkan bahwa Kejadian penembakan Habib Bahar bin Smith Oleh orang tak dikenal Telah dilaporkan Kompolsek Kemang Polres Bogor Kejadiannya Pada hari Jumat 12 Mei 2023 Sekitar jam 21.45 Waktu Indonesia Sabib Bahar bin Smith Telah terjadi Dugaan Penembakan terhadap Habib Bahar bin Smith Katanya saat dikonfirmasi TV1news.com Senin 15 Mei 2023 Ada pun peristiwa Penembakan terjadi Di sekitar Pusdiklat Bishub Kecamatan Kemang Dan Kabupaten Bogor Namun karena Dalam kejadian tersebut Tidak ada saksi mata Saksi Maka kami masih Melakukan penyelidikan Jelasnya Kombes Polisi Ibrahim Tompuk Kondisi terkini Habib Bahar bin Smith Ada luka di sekitar perut Namun hasil pisung Belum keluar Sehingga kita Belum bisa Menginfokan Lebih lanjut Terkait Kondisi Dan penyebab Luka tersebut Terang Kombes Polisi Ibrahim Tompuk Sementara itu Kapolres Bogor AKBP Imam Imanu Dimenegaskan Bahwa pihaknya Telah membentuk Tim penyelidikan Dan penyelidikan Untuk kejadian penembakan Terhadap Habib Bahar bin Smith Polat TKP Terkait Laporan Habib Bahar bin Smith Juga Sudah dilakukan Sudah dilakukan Kata AKBP Imam Senin 15 Mei 2023 Kronologi Penembakan Habib Bahar bin Smith Pada Jumat 12 Mei 2023 Malam Habib Bahar bin Smith Mengambil mobil Pribadinya Di sebuah bengkel Ketika tengah Mengemudi Pimpinan Pondok Pesantren Tajul Alawi Itu Merasa ada Yang aneh Di mobilnya Habib Bahar Pun turun Memeriksa Mobilnya Saat tengah Mengecek mesin Tiba-tiba Dua orang pengendara Motor Mendekat ke arahnya Dan melepaskan Dua kali Tembakan Salah satu peluru Bersahan di perutnya Sambil bersimbah darah Habib Bahar Melarikan dirinya Sendiri ke rumah sakit Tidak hanya baju Sorban Habib Bahar Juga terkena Darah dari Habib Bahar Sampai Di foto Kak Luem Fadlum Faizal Balkoy Istri Habib Bahar Bekas darahnya Ucar Pengacara Basmit Asis Januar Dalam video Di kanali Youtube Bang Edi Channel Dikutip Senin 15 Maret 2023 Nah Inilah kawan Informasi ya Jadi Kalau kita Simak Beritanya Tadi Kalau memang Ada pulul Bersaran Di dalam Pulunya Berarti Betul-betul Ditembak Karena Banyak Bilang Hoax Ya Ada juga Yang bilang Hoax Ini Netizen Saya Lihat Saya Dari Kemarin Menghubungi Nomor WA Habib Bahar Tidak Bisa Nyambung Saya Juga Berusaha Menghubungi Staff Staffnya Tapi Belum Ada Jawaban Seperti Apa Kronologisnya Artinya Ini Masih Masih Ditangani Oleh Wolri Nah Jika Memang Kronologisnya Ini Adalah Habib Bahar Bin Smith Salah Satu Toko Ulama Kita Ini Ditembak Oleh OTK Ini Harus Dikejar Dan Dicari Ya kan Harus Dicari Mudah-mudahan Tertangkap Apa Motifnya Kira-kira Apa Motifnya Dan Semoga Barbin Smith Bisa Mengenali Ciri-ciri Orang Itu Tapi Ini Kan Kondisinya Malam Juga Gelap Mungkin Dan Kenapa Yang Jadi Masalah Juga Kenapa Bahar Keluar Sendiri Apakah Tidak Ada Santrinya Yang Diajak Keluar Apalagi Tengah Malam Begitu Masa Tidak Ada Santrinya Memang Kita Kenal Bahwa Habib Barbin Smith Adalah Salah Satu Tokoh Ulama Yang Keras Berteriak Terkait Masalah Kehadilan Ya Kehadilan Terkait Kebenaran Ini Makanya Ya Mudah-mudahan Tidak Ada hubungannya Dengan Ceramanya Habib Barbin Smith Kalaupun Mungkin Ada Yang Tersinggung Tersakiti Dengan Keberanian Habib Bahar Ben Smith Ini Ya Kenapa Kalian harus Tersakiti Tersinggung 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 또ing Tersinggung 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 kalau misalnya ada yang tidak senang apa yang di ucapkan oleh Habib Barby Smith kan bisa duduk sama-sama apa yang tidak disenangi apa, sampaikan bukan dengan cara-cara yang tidak baik jadi sekali lagi mudah-mudahan orang yang kalau memang betul-betul Habib Barby Smith ini ditembak oleh OTK semoga kedua orang itu segera tertangkap dan diadili saya juga mengajak kepada sahabat kurang Indonesia kita doakan semoga Habib Barby Smith bisa segera sembuh dan kembali bercerama ini saja kawan kita tunggu monitor seperti apa konologi sebenarnya yang terjadi mudah-mudahan ke depan ada klarifikasi atau penjelasan dari Habib Barby Smith langsung tetap jaga persatuan Indonesia kawan tetap jaga toleransi umat beragama dan mari kita saling mengingatkan untuk kebaikan dan jangan sebar-sebar fitnah dan kebencian kepada siapapun hindari mencaci memaki dengan cara kebencian baikkan videonya kawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati